Intro Bermain di pulau Kokoya tanpa menikmati hasil laut sebagai santapannya Kayaknya gak seru deh guys Siapa sih yang gak pengen makan seafood saat lo nikmati pesona hamparan lautan Gue ditunjukin sama salah seorang temen gue dari komunitas diving di Morotai yang jago masak Dan kasih tau gimana caranya masak ikan yang praktis, unik, menarik, dan hasilnya benar-benar enak Caranya benar-benar sederhana loh, lo gak perlu alat-alat yang ribet untuk proses memasaknya Belum, belum siap? Udah ya, dikit lagi ya Kita minta pake serai juga untuk Eh, udah lagi masak mas! Harus maunya mas! Sekarang kamu lagi ngapain Masak tempe nih Mau cobain? Ciumnya enak banget nih Boleh aku bantuin deh ya Silahkan Sok Ini kecium enak banget nih Kita pake sambal dagu-daku sama tempe goreng buat pasangan dikan bakar nanti ya Bukunya semua ini dari cebur sini Kemangin Oh, snow so good, so fresh Jadi dikasih ini Ini jeruk, jeruk cuy di sana di Indonesia Barak gak ada Cuman ada di Indonesia Timur Makanya khas kalo kita bikin dagu-daku di Indonesia Timur khasnya itu adalah jeruk asli Yang gini kayak dalamnya tuh orange gitu Jadi gak putih kayak jeruk mipis gitu ya Gak enak sih Boleh-boleh om om tolong potongin Ini segar Sebelum ke Pulau Kukoya sepetin dulu beli ikan segar di pantai nelayan di sela-sela perjalanan lo menuju pulau Jangan lupa buat nego ya guys, hehehe Pilih jenis ikan yang berdaging lunak biar cepat proses matangnya Kalo ikan terlalu besar mendingan dipotong dulu Kalo gue kayak bentukannya tuh Aku yang kerja, selami yang masak Kan keliatan banget kan gue wanita seperti itu gue yang kerja Lagi cuma masak di rumah ntar gue pulang Baby Makanannya udah sedes I'm hungry Dan Kaget bener Kita gimana ngapain nih Kita lagi masak Gak mau Ini masak apa aja nih? Tempe Tempe Sambal dibu-dabu Sambal dibu-dabu Iya sam Mantap Memasak bisa dilakukan sambil berkumpul sama temen-temen Apalagi kalo siang hari kayak gini nih Nah sekarang kita lagi masak buat makan siang Nanti kita mau makan pake sayur garo santan Sayur gantung pisang Dan tempe Tentang suitcases Look at all the pretty faces Heng 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 Baunya enak banget Heng 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 Bakar ikan di pulau gak susah kok guys Caranya gali lubang bersedia meter 30 cm di kedalaman pasir Kira-kira seperempat sampai setengah meter Tergantung banyaknya ikan Nah kali ini ikan kita lumayan banyak nih Masukin ikan-ikan yang sudah dibumbuhin ke dalam lubang pasir Tutup lubang dengan tepukan daun pisang dan beberapa batu buat menahan panasnya Memasak ikan seperti ini hampir seperti mengukus Menikmati pesuna pulau kokoya sambil makan ikan bakar pasti enak banget Udah wakunya makan nih Udah lengkap Kalau disini bahasa selamat makan itu apa-apa? No odoka No odoka No odoka No odoka No odoka No odoka Selamat makan Selamat makan sayur papayanya Menikmati weekend paling asik dilakukan bersama teman-teman di tepi pulau Sambil makan bersama menikmati hidangan dengan lauk pauk ikan Apalagi ikannya masih segar dan dibakar langsung di pinggir pulau Pas liburan ke Pulau Kokoya Sajian olahan anekasi food jadi hidangan wajib Buat menemani acara santai di pulau Gak terkecuali kalau lo berkunjung ke pulau di Morotai Benar-benar kenikmatan yang hakiki nih kalau zaman sekarang Makan ikan bakar segar di pinggir Pulau Kokoya yang mempesona Gak cuma sajian olahan ikan bakar yang menggoda Pulau Kokoya juga punya pemandangan yang mempesona Pasirnya yang putih bakal lo lihat terus selama menikmati makanan Air lautnya yang jernih dengan gradasi warna biru berpadu dengan langit yang cerah Semakin menggoda lo buat berlama-lama deh di Pulau Kokoya Suasana pantai yang tenang bakal menghilangkan penat lo setelah aktivitas yang padat Selera makan semakin lahat nih dan pengen nambah terus Yang datang ke Pulau Kokoya ini biasanya untuk mengobati kerinduan mereka akan kenikmatan olahan ikan bakar yang bisa lo buat di pulau ini Oh iya guys kalau lo punya referensi spot keren kayak gini Tag atau mention ke akun official Instagram MyTripMyAdventure At MyTrip underscore MyADVNTR Follow juga akunnya ya guys Just for your information nih guys sebentar lagi Instagram MyTripMyAdventure akan menginjak 3 juta followers Di setiap minggunya akan ada kejutan menarik buat kalian yang aktif mengikuti perkembangan Instagram MyTripMyAdventure Oke, kayaknya habis makan nih ya udah kenyang Kita biasanya kan motor diving, it's big car Wow, the best Enaknya kita diving lagi nih Mas Benar banget Makan, tidur, diving lagi Itu the way of life Iya, kita punya satu tempat nih Mas Disini namanya Galuh-Galuhki Be cave diving Mantap banget tuh Checklist Lanjut ke sana berarti? Iya, Galuh-Galuhki Galuh-Galuhki This is my trip, my adventure Bersama pesona Indonesia Woooo Feeling like I am free Oh I want to learn to live Ada buah di dalam bawah laut Morotai? Sesaat lagi ya! Terima kasih Terima kasih.